Dugaan adanya jenazah di lokasi parkir. Lima mayat ditemukan di kampus Unpri, polisi sempat dilarang olah TKP. Polisi dari Polres Tapus Medan mendatangi kampus Universitas Prima Medan untuk menyelidiki kabar ditemukannya dua mayat di kampus itu. Tindakan polisi pada Senin 11 Desember 2023 malam itu sebagai bentuk tindak lanjut dari video yang beredar di media sosial. Namun polisi yang sempat dilarang melakukan penyelidikan justru mendapati fakta yang lebih mengenaskan. Meski sempat ditolak pihak kampus, polisi tetap melakukan penggeledahan. Setelah berkoordinasi, pihak kampus akhirnya mempersilahkan polisi untuk memeriksa tetapi petugas harus didampingi pihak kecamatan setempat. Setelah bisa menyelidiki lokasi kejadian, akhirnya ditemukan ada lima mayat, bukan dua mayat seperti yang ada di video viral. Mengutip kompas, kompal TKP selaku kasat reskrim Polres Tapus Medan mengatakan lima mayat itu ditemukan di lantai 15. Ada empat mayat pria dan satu mayat wanita, semuanya tanpa identitas. Fatir menyebut pihaknya tengah meminta keterangan pihak kampus tentang asal-usul kelima mayat itu. Dia menunturkan mayat-mayat tersebut ditemukan saat polisi menggeledah kampus Unpri pada selasa 12 Desember 2023. Penggeledahan ini dilakukan usai beredarnya video tentang dugaan temuan dua mayat di dalam bak air di lantai 9. Setelah video tersebut tersebar, polisi mendatangi kampus Unpri Medan pada Senin 11 Desember 2023 malam. Akan tetapi, ketika menggeledah sejumlah ruangan di Unpri Medan, polisi tidak mendapati bak air tempat dua jenazah itu ditemukan. Penggeledahan yang dilakukan, polisi sempat mendapat penolakan oleh pihak kampus. Kuasa hukum Unpri, Herman Brahmanda, mengungkapkan pihak kampus belum mengizinkan petugas lantaran ada beberapa prosedur yang harus dilengkapi. Menurutnya, prosedurnya itu izin dari Ketua Pengadilan Negeri Medan. Ketika ditanya tentang video temuan dua mayat di Unpri Medan, Herman mengaku tidak mengetahuinya. Pumas Unpri Medan, Devi Marlin, enggan memberikan komentar mengenai video temuan di dua mayat di kampusnya. Sama orang legal saja ya, tandasnya dilansi dari Tribun Medan. Kami dari Poresta Bus Medan hadir di sini untuk mencari jawaban kaitannya dengan video yang beredar selama dua hari ini. Jadi kami melaksanakan kegiatan oleh TKP dan kumpulan data-data kaitannya dengan dugaan adanya jenazah di lokasi parkir sesuai dengan video yang beredar. Terima kasih telah menonton!